Intro Beberapa minggu kebelakang hingga saat ini lagi rame dengan kehadiran layanan antarmakanan Shopee Food Siapa sih gak kenal dengan Shopee? Mengejutkan rupanya Shopee juga membuka layanan baru yang dimana sebenarnya itu di luar dari kategori bisnis utamanya yaitu marketplace Nah ada pelajaran yang penting dari kisah Shopee membuka layanan baru ini yang ingin saya sorot khususnya bagi teman-teman UKM yang ingin melakukan scale up jangan sampai pada saat teman-teman ingin melakukan scale up bukannya nambah omset malah bisnisnya jadi amruk Apa itu? Yuk kita obrolin bareng-bareng ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dodi Sulkifli, CEO dan founder Nema Brand & Identity Sebuah brand agency yang saat ini telah membantu lebih dari 600 klien dari 35 kategori bisnis yang berbeda Kami membantu menemukan value brand mereka agar setiap brand menjadi otentik dan memiliki ciri khas Value inilah yang akan menjadi panduan dalam proses menumbuhkan bisnis dan brand mereka agar terus berkelanjutan Oke, saya senang sekali dapat menyapa Anda untuk membahas apa kesalahan yang banyak dilakukan oleh teman-teman UKM pada saat ingin melakukan scale up bisnisnya dan kesalahan ini harus dihindari Konten ini saya bagi menjadi 3 bagian Bagian pertama adalah apa yang harus dipersiapkan ketika ingin melakukan scale up Setelah itu kita akan membahas apa sih kesalahan yang harus dihindari saat teman-teman UKM ingin melakukan scale up dan di bagian akhir saya juga akan menyampaikan apa nih fondasi yang paling menentukan yang dimana kalau hal ini gak ada ah udahlah lupakan saja semua mimpi scale up Anda Yuk kita mulai obrolannya dimulai dari yang pertama Nah bagi Anda tentu tidak asing dengan brand pendahulu Shopee Food sebut aja Grab Food dan juga temannya Go Food kedua raksasa brand ini memiliki layanan antar makanan yang lebih dulu merajai pasar di Indonesia kini muncul lagi pendatang baru yang uniknya dilakukan oleh Shopee yang kita tahu Shopee merupakan sebuah marketplace tapi bagaimanapun ini sudah dilakukan oleh Shopee yaitu men-skill up bisnisnya memperluas positioningnya dan kategorinya dan sejauh ini kita lihat Shopee berhasil melakukannya nah yang ini saya perdalam adalah banyak nih teman-teman UKM yang ingin melakukan scale up bisnisnya yang ala-ala Shopee memperluas bisnis dan kategorinya tetapi tidak memperhitungkan resiko dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika sebelum melakukan scale up inilah kesalahan UKM dalam melakukan scale up inilah yang membuat bukannya scale up malah scale down malah bisnisnya jadi ambruk kenapa kok bisa bisnis yang di scale up malah jadi ambruk karena UKM tidak memperhatikan bangunan bisnis secara menyeluruh bisnis itu ibarat sebuah bangunan rumah yang dimana omset atau profit kita ibaratkan sebagai atapnya ketika memulakan scale up omset atau profit maka kita harus serta-merta memperhatikan pilar dan fondasinya ada dua pilar yang perlu diperhatikan agar scale up kita bisa berjalan lancar dan sukses dua pilar itu adalah yang pertama adalah pilar marketing di satu sisi bagaimana kita membuat orang butuh dengan produk kita dan percaya dengan kita bagaimana membuat orang ingin terhadap produk kita bagaimana mendatangkan customer ke bisnis kita itulah pilar pertama yaitu pilar marketing pilar kedua adalah pilar operation di sisi lain pilar marketing dan sisi lain adalah pilar operation yaitu berkaitan dengan kapasitas produksi kita, distribusi kita dan lain sebagainya dalam bisnis yang dijalankan teman-teman UKM atribut tersebut harus kuat terlebih dahulu apabila ingin men-scale up supaya tidak timpang atau bahkan bisa jadi bisnisnya jadi ambruk jadi perkuatlah dua pilar ini pertama pilar marketing dan yang kedua pilar operation kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman UKM adalah teman-teman UKM banyak yang terlalu yakin belum ada ilmu yang siap untuk dipraktekan karena terlalu yakin tanpa pertimbangan dan akhirnya malah nekat contoh dalam pilar operation pilar kedua ya yang sering terjadi saat ingin menambah cabang nekat buka cabang padahal cabang pertama saja belum matang sistemnya nah ternyata setelah dibuka malah justru cabang demi cabang tutup satu persatu ini kenapa bisa terjadi? karena bisa jadi operationnya belum siap alias sistem di dalam bisnisnya belum siap diduplikasi di sisi lain pilar marketing yang sering terjadi adalah UKM punya banyak budget genjot iklan sebanyak-banyaknya ternyata karena kurang ilmu fundamental marketingnya gak tahu target audiennya target market juga belum paham niat momen scale up beranambah omset malah jadi boncos alias marketingnya gagal tentu teman-teman UKM yang merasa bisnisnya sudah mulai stabil ingin untuk memperluas bisnisnya memperbesar bisnisnya hal ini bagus tapi bisa juga tidak apabila persiapannya kurang matang banyak kejadian bisnis sudah berkembang karena terburu-buru melakukan scale up bisnis di scale up malah jadi amruk atau malah berkurangnya reputasi di persepsi customer contoh tadi adalah restoran yang kenapa ketika buka cabang kedua malah gagal karena cabang pertama layanannya bagus cabang kedua layanannya berbeda dengan bisnis pertamanya sehingga customer merasa layanannya kok gak konsisten ya nah ini adalah salah satu sampel bagaimana pilar operation yang kurang kuat tapi sudah ingin cepat-cepat melakukan scale up dalam bisnis yang dijalankan teman-teman UKM atribut-atribut tadi marketing operation atribut tersebut harus kuat terlebih dahulu apabila ingin melakukan scale up supaya tidak timpang atau bahkan bisa jadi bangunan tadi bisa amruk jadi kesalahan teman UKM adalah jangan ingin melakukan scale up hanya omset atau profitnya saja tapi justru kuatkan pilar marketing atau operationnya tergantung hari ini mana yang menjadi isu di dalam bisnis Anda maka insya Allah scale up pun bisa berjalan terkait pilar marketing saya sarankan untuk mendapatkan gambaran besarnya big picture-nya Anda juga perlu belajar tentang marketing dan branding Anda bisa ikut ikor saya fantastic brand lalu apa fondasi yang paling menentukan agar pilar ini bisa berdiri kokoh teman-teman fondasinya adalah people atau SDM sumber daya manusia nah Sopi sudah mempersiapkan pilar dan fondasinya dengan baik bisnis yang sudah dijalankan Sopi selama ini sudah dipersiapkan terkait dengan people-nya sebut saja kemitraannya misalnya lalu marketingnya Sopi sudah memiliki bisnis proses berkaitan dengan marketing untuk melaunching sebuah layanan sampai kita bosan lihat iklannya Sopi COD misalnya anak kita pun mungkin hafal dan terakhir bagian operasinya tentu saja sudah dipersiapkan dengan baik jadi sekali lagi teman-teman kalau ingin melakukan scale up bisnisnya yang harus diperhatikan adalah aspek people sebagai fondasi lalu pilar satu adalah marketing dan pilar kedua adalah operation tanpa ini hati-hati jangan-jangan tidak siap melakukan scale up malah bisnis kita bisa jadi ambruk thank you banget udah nonton video kali ini saya juga mengajak Anda semua untuk dapat ikut berdiskusi dan memberikan respon positif ada di kolom komentar ataupun bisa jadi pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar itu bisa menjadi salah satu inspirasi saya dalam membuat konten berikutnya saya Dudi Zulkifli terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati